Intro Calan Gubernur Rasa Tenggara Timur Aston Funai dan Christian Rotok siap membangun Labuan Bajo, Manggarai Barat bagi pasangan ini menjadi gerbang utama bagi pariwisata NTT Pulau Komodo dan binatang Komodo adalah binatang yang masuk dalam tujuh keajaiban dunia Bila pariwisata di Labuan Bajo maju maka masyarakat Labuan Bajo dan sekitarnya dan umumnya masyarakat NTT bisa bersaing dengan provinsi lain di Indonesia Lantaran NTT merupakan daerah termiskin ketiga dari 34 provinsi di Indonesia Bila NTT ingin bersaing maka tak ada kata lain selain mengembangkan pariwisata sebagai ujung tombak pembangunan masyarakat agar tercapai kesejahteraan Di NTT sendiri tak hanya Labuan Bajo atau Pulau Komodo yang menjadi wilayah pariwisata Danau Kelimutu dikenal dengan Danau Tiga Warna Larantuka dengan wisata rohaninya Pulau Sumba yang merupakan pulau terindah salah satu di dunia Pulau Rote dan yang lain-lainnya menjadikan NTT adalah surga wisata Mantan Bupati Dua Periode ini menjelaskan bahwa calon gubernur Eston Funai dan dirinya akan konsen dalam pariwisata yang berbasis kemasyarakatan Tak hanya itu, infrastruktur juga sangat mendukung sehingga tak mengalami kendala bila menuju lokasi wisata Eston Christian mengendalakan tiga program inti antara lain pendidikan, Kesehatan, dan dua program penunjang utama pariwisata dan infrastruktur Dari Manggarai Barat, Enok Sabat Tangur, Tim Ainews melaporkan Masuk di dalam sistem pemerintahan